Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Selamat pagi anak-anak setelah Jangan lupa lagi Kita dalam kemasan SPDP Mengenai ini Gambar Ilustrasi Gambar Ilustrasi Merupakan karya seni rupa Dua dimensi Yang bertujuan berjelas maksud Dari cerita, berita Maupun pesan Fungsi dari gambar ilustrasi adalah Yang pertama, memperjelas Isi atau alur sebuah cerita Yang kedua, memperjelas Isi pesan dalam mempromosikan Suatu barang atau jasa Tiga, untuk menarik Perhatian pembaca Empat, untuk menambah keindahan Atau nilai artistik Dan yang kelima, sebagai media Pengumpahan, perasaan, penggambar Ada pun alat dan bahan Untuk menggambar ilustrasi Dengan teknik kering Adalah Pensil Penghapus Kertas Dan pensil warna Atau crayon Alat dan bahan Untuk menggambar ilustrasi Dengan teknik basah Adalah Cat air Atau cat minyak Atau tinta Dan menu-nya Kertas Atau Kanvas Berikut ini adalah contoh-contoh Dari gambar ilustrasi Cover majalah Atau buku Komit Kartun Karikatur Finet Atau gambar Pengisi halaman kosong Pada majalah Atau surat kabar Yang berfungsi untuk menghias Kita lihat di sini Sebenarnya di Inggris ini adalah kosong Namun diberi gambar Yang fungsinya untuk menghias saja Jadi supaya tidak kosong Oke Kita lanjutkan Ini adalah langkah-langkah Membuat gambar Ilustrasi Pertama Menyiapkan alat dan bahannya Kedua Menentukan tema Ketiga Membuat sketch Dan Menyempurnakan Gambar Setelah Setelah Anda mendengarkan penjelasan Dari ibu tadi Tugasan Anda adalah Membuat gambar Ilustrasi Dari Teks Berikut Ini Silahkan dibaca Teksnya dengan baik Ini adalah Teks tentang Keringgi Dan Kura-kura Kanannya apa ya Silahkan dibaca-baca dulu Oke Kalian Kalian Membaca-baca Kalian Melikirkan untuk Membuat gambar Ilustrasi Dari Cerita Ini Kira-kira Seperti apa ya Ilustrasi Oke Ya kalian sudah membacanya Makan kalian kerjakan Selamat Mengerjakan Sampai jumpa Pada pembahasan Materi Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih